33 tahun Extraordinary ini keluarga besar SITP terutama para artis kolingannya langsung banyak bener ya Rebok ya langsung ramai acara kita sampai nanti malam bujak seperti apa saya yakin teman-teman media yang hadir yang tidak hanya hadir di sini tapi juga ada hadir secara online lewat Zoom ingin tahu lebih banyak seperti apa programnya kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi karena disini sudah ada kursi-kursi yang akan diisi oleh para narasumber kita langsung aja kita undang narasumber kita yang pertama pada siang malam hari ini pada siang hari ini untuk naik ke panggung saya persilahkan yang pertama Bapak Badrini Rahmat selaku Deputy Director Programming SCTV boleh berikan tepung tangan dan selanjutnya Bapak Kristoforus Bagastoro selaku GM Social Media MTX kita juga mengenang Masitra Mulyanto selaku VP Kreatif IEP boleh langsung bergabung dengan kami di atas panggung dan selanjutnya tentunya Heiko van derveken dan juga The Secret Riana oh pantas ya karena di rombongan tadi saya pikir ini kursi banyak sekali ternyata memang akan langsung diisi lengkap semuanya sekali lagi tepung tangan para hadirin sekalian CV duduklah Heiko silahkan Heiko tidak hanya narasumber kita yang hadir siang ini bersama dengan kita tapi juga ada narasumber yang sudah hadir lewat Zoom atau secara online langsung kita mengundang ada Bang Iwan Fals Bang Iwan Fals sudah hadir secara Zoom juga ada Budi Doremi juga sudah hadir bersama dengan kita secara online Akhila Kalista juga sudah hadir secara online ada Jonathan Fritzi atau yang akhirnya dipanggil dengan Ijong ada Dinda Kirana Billy Davidson Nadia Arina Titi Kamal Luki Berdana Rizky Nazar dan juga Adriani Salciabila boleh sekali lagi kita berikan sambutan yang hangat untuk para narasumber kita yang sudah hadir hari ini sebelum berbincang-bincang dengan narasumber kita saya mau info dulu kepada teman-teman media yang sudah hadir secara Zoom untuk bisa menyampaikan pertanyaannya sekarang online ya jadi nanti silahkan langsung disebutkan nama dan medianya dari mana di kolom chat tuliskan pertanyaannya nanti pada sesi Q&A kita akan bacakan pertanyaan dari teman-teman media jadi silahkan dan teman-teman yang ada di sini media yang hadir nanti pertanyaannya kita akan berikan kesempatan secara langsung dan juga kita punya surprise untuk kalian nanti saya mau dia di interview ya kita itu banyak yang sedikit pesan juga ya obrol oke siap aman tidak usah menunggu lebih lama lagi kita langsung obrol-obrol aja kita langsung kita jejak bersama dengan Deputy Director Programming SJDV Mas Banar apa kabar Mas Banar? baik sehat? alhamdulillah ini tiap tahun bagaimana nih mempersiapkan acara ulang tahun biasanya yang paling harus disiapkan apa nih? fisik dulu atau mental dulu nih Mas Banar? dua-duanya biasanya akan banyak kerjaan nih Mas Banar ya? betul sekali ini mungkin langsung aja Mas Banar semuanya yang perasaran nih ekstra ordinary di tahun ini perayaan UUD SJDV ke 33 tahun boleh langsung diceritakan Mas Danar seperti apa level upnya untuk tahun ini? baik terima kasih Ben assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan media sekalian yang saya cintai terima kasih udah hadir menyebabkan diri di kesempatan hari ini dan juga para artis pendukung yang luar biasa banyak hari ini ada Christy ada Rebong ada Heiko ada First ada Unity dan juga yang bergabung secara online di Zoom ya saya tidak bisa lihat satu persatu tapi terima kasih sudah menyempatkan hadir di kesempatan siang hari ini mungkin saya agak panjang dikit boleh ya Ben ya mudah-mudahan tidak panjang amat sih tapi karena saya pengen menceritakan tentang ulang tahun SCTV ini yang ke 33 jadi kami tentunya di 33 tahun ini mempunyai apa namanya ya level rasa syukur yang luar biasa karena sudah melewati 33 tahun perjalanan sebagai perusahaan media yang itu tidak tidak gampang ya sangat sulit melewati tantangan di setiap masanya lebih dari 3 dekade dan yang terakhir tantangan yang luar biasa dan sangat fundamental kita bisa lewati perubahan yang sangat fundamental adalah ketika kita beradaptasi ber apa bermigrasi dari analog siaran analog atau analog siaran analog kemudian menjadi siaran digital itu luar biasa tidak apa ya kita tidak kebayangkan seperti apa apa namanya siaran televisi itu ketika nanti digital karena banyak sekali perubahan tapi alhamdulillah apa yang terjadi SCTV menjadi semakin powerful semakin apa namanya semakin banyak diterima di seluruh penjuru tanah air dan per hari ini dalam tahun 2023 itu SCTV menjadi TV nomor 1 dengan average audience share 14,6 dari Januari sampai hari ini itu kita menguasai secara audience share televisi di Indonesia ini patut kita sukili luar biasa karena di tengah perubahan zaman kita bisa menjawab tantangan itu dan menjadi televisi nomor 1 nah ini patut kita sukili nah untuk itu tentunya kita berada di posisi ini tidak sendirian tidak hanya SCTV sendiri tapi berkat kita semua yang ada disini saya yakin dukungan dari rekan-rekan media dukungan dari para artis para kru dan juga apa namanya production house yang semua yang terlibat dalam proses kreatif maupun produksi program SCTV itu sangat sangat terlibat aktif sehingga membuat kita menjadi nomor 1 untuk itu kami pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga di ulang tahun yang ke-33 ini kami berusaha untuk melibatkan semakin banyak tiap-tiap untuk dalam terlibat dalam ulang tahun SCTV ke-33 ini sehingga kalau saya sampaikan rangkaian rangkaian itu kita mulai dari bulan Februari sejak karnaval pertama tahun ini kita mulai di Tegam kemudian Pangandaran kemudian Semedang kemudian bulan lalu di Lubuk Dinggau dan bulan ini ada di Cirebon Rencana Cawo dan nanti setiap bulan akan ada jadi itu adalah bagian dari rangkaian ulang tahun SCTV di tahun ini dimulai dengan karnaval ke Second City di beberapa daerah di Indonesia terus kemudian di bulan Juli kita kembali mengadakan keryaan dengan sebuah tipe program yang berbeda yang belum pernah kita lakukan sebelumnya yaitu Sportainment Turnamen Olahraga Celebrity Indonesia itu juga adalah bagian dari rangkaian ulang tahun SCTV ke-33 dan alhamdulillah sukses luar biasa artis yang terlibat di sana bagaimana mereka serius mempersiapkan diri dan akhirnya kemudian apa namanya bermunculan artis-artis yang mempunyai dedikasi yang tinggi di olahraga juga jadi bulan Juli kita isi padat dengan Turnamen Olahraga Celebrity Indonesia setiap Sabtu Minggu dan kemudian kita masuk di bulan Agustus di bulan Agustus ada apa aja banyak lagi yang kita akan lakukan di bulan Agustus yang pertama adalah kita siapkan beberapa film spesial ada beberapa judul yang kita siapkan untuk nanti mendekati ulang tahun kemudian ada FTV spesial yang juga kita siapkan ada 5 judul FTV spesial dan salah satunya yang paling spesialnya adalah yang nanti dipintangi oleh Rebong bener ya Rebong ya jadi nanti di tanggal 24 akan ada FTV dari jendela SMP Reunion jadi yang dulu sukses dengan sinetronnya yang panjang dan luar biasa kemudian ada filmnya nah sekarang ada FTV nya dari jendela SMP Reunion jadi itu nanti di tanggal 24 dan ada 4 judul yang lain yang juga tak kalah luar biasanya nah sorry sebelum itu juga tadi kita sempat lihat Haiko menyanyikan jingle jingle atau Tim Song untuk ulang tahun SCTV tahun ini itu juga udah kita rilis sebelum Agustus sebelum Agustus kita udah rilis dengan suara Haiko rekaman dan kemudian juga kita buatin video khusus untuk ulang tahun SCTV kemudian di bulan Agustus ini juga kita akan ada nanti infotainment spesial mungkin teman-teman apa sih infotainment kan ya cuman berita selebriti oh tidak nanti yang akan membacakan adalah artis-artis top sinetron SCTV yang akan membawakan beritanya jadi akan jadi presenter infotainment jadi kita akan lihat bagaimana mereka menjadi presenter infotainment terus kemudian tadi juga disampaikan dalam Viti di hari Ha tanggal 24 itu dimulai dengan Bunajat 33 kita dua bersama terus kemudian ada FTV dua FTV spesial kita terus kemudian ada liputan 6 spesial dan kemudian ada pertandingan kebetulan di hari itu insya Allah ada semifinal AFF U23 yang nanti itu akan jadi bagian juga dari rangkaian hood kita sejak tanggal 18 pertanyaan pertama pertanyaan kedua itu nanti tanggal 20 tanggal 18 itu nanti lawan Malaysia yang kita akan akan apa namanya menggelar juga nonton bareng di Sumarekon Mall Sepong nah kemudian nanti saya ingin aja di tanggal 24 itu nah kita tunggu bersama itu apa namanya kelaran untuk AFF U23 dan tentunya di malam puncaknya kemudian sebelum sampai ke malam puncak kita akan ada selama dari tanggal 13 sampai tanggal 19 itu 33 artis yang aktif di AFF U23 itu untuk melakukan live streaming di sosial media kita ya kita akan adakan live streaming 33 artis terus kemudian di tanggal 23 sampai 24 kita akan menyelenggarakan 33 jam live streaming di sosial media SCTV non-stop di 6 platform yang berbeda dan insya Allah ini akan memicuakan rekor muri sebagai live streaming di sosial media atau digital secara paling lama dan paling banyak platformnya ini yang akan kita lakukan di tanggal 23 sampai tanggal 24 nah kemudian malam puncak malam puncak kita lihat tadi artisnya beberapa diantaranya ada disini tapi yang lebih banyak lagi mungkin belum bisa bergabung tapi nama-nama besar sudah ada tadi disampaikan kita sebut ada Agnes Monica ada Iwan Fals ada Dewa ada Noah ada Isyana ada Lesti ada nah yang ada disini semua nanti kita bisa tanyakan satu persatu dan saya juga nanti akan mengajak teman saya Mas Mul dan juga Mas Bagas silahkan nanti kalau ada pertanyaan tentang malam puncak itu ke beliau ke Mas Mul kalau live streaming 33 jam itu ke beliau Mas Bagas jadi itu yang luar biasa di tahun ini band kurang lebih jadi harapannya ini tidak hanya kami tidak hanya pengen menunjukkan SCTV di depan layar tapi juga SCTV-TV di belakang layar makanya kenapa ketika live 33 jam itu pemirsa bisa melihat di balik layarnya SCTV seperti apa demikian wah tepuk tangan sekali lagi buat Mas Bagas penjelasan luar biasa ini mudah-mudahan saya terus ini kegiatannya banyak sekali tadi ada sedikit ini info mengenai jembatan ASA Mas Bandar boleh kita terbakan sedikit Mas Bandar baik itu saya lupa terima kasih diingatkan jadi selain hura-hura selain bukan hura-hura tapi hiburan yang meriah tapi juga kita tentunya selalu ada program kemanusiaan jadi ada dua program kemanusiaan yang kita sudah mulai di bulan Juni kita open untuk donasi jembatan ASA jadi jembatan ASA itu seperti tahun-tahun sebelumnya kita melanjutkan membangun jembatan di daerah-daerah yang memang membutuhkan jembatan baik itu jembatan yang sudah rusak atau belum ada jembatan tahun ini saat ini ini sedang dibangun di Bojonegoro jembatan yang ke-33 jadi kok ya tepat ya pas 33 ulang tahun SETV ini jembatan ke-33 yang dibangun oleh SETV melalui donasi dari pemirsa dan insya Allah nanti tanggal 23 itu sudah secara sambung sehingga harapannya nanti ketika live streaming tanggal 23 itu kita bisa live report dari sana dan bisa melihat for the first time itu apa namanya jembatan itu bisa dilalui mudah-mudahnya kita berdua bersama mudah-mudahan bisa sesuai dengan jadwal kemudian yang kedua program donasi berikutnya atau program kemanusiaan yang kedua adalah kejutan bayi 33 jadi ini juga kita setiap tahun memberikan donasi berupa bingkisan dan juga biaya tambahan persalinan kepada ibu-ibu yang melahirkan di tanggal 24 Agustus nah tahun ini ada 33 dan kita sudah kirimkan ke seluruh penjuru tanah air 33 paket sumbangan tersebut sehingga kemudian nanti koresponen kita di daerah akan menyampaikan kepada apa namanya ibu dan keluarga yang melahirkan di tanggal tersebut nah ulit gitu go tepuk tangan sekali buat mas Bandar terima kasih banyak tapi yang persalinannya belum tanggal 24 jangan dipaksain jangan dipaksain bagus ya mas Bandar terima kasih nanti mungkin kalau misalkan mas Bandar mau menambahkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silahkan mas Bandar oke tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ya rangkaian dari hood SCTV 33 ekstra kebetulan saya juga mengikuti acara karnaval dari kota ke kota alhamdulillah berlangsung luar biasa dan sangat meriah masih ada satu bayar lagi besok dicerbuan harapan terus sampai tahun depan amin amin oke tapi ada yang lebih istimewa lagi pada perayaan tahun ini tadi mungkin mas Bandar sudah sebutkan sedikit melengkapi perayaan SCTV 33 SCTV menghadirkan 33 jam extraordinary life kalau tadi sedikit dijelaskan perubahan atau transisi transisi dari analog ke digital mungkin sekarang lebih tepatnya kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari mas Christophorus Bagas Koro selaku GM social media untuk menjelaskan boleh sambutan hangatnya untuk mas Bagas boleh dijelaskan sedikit mas Bagas mengenai 33 jam extraordinary life banyak supporternya mas Bagas seperti di belakang silakan mas Bagas jadi menyambung mas Bagas jadi untuk merayakan pesta ulang tahun ke 33 SCTV kali ini memang yang istimewa adalah akan ada 33 jam live streaming non-stop di 6 platform yang berbeda di video youtube facebook instagram tiktok dan snack video nah apa namanya ini sebuah sebuah terobosan baru gitu dimana memang selama ini SCTV di layar televisi sangat dominan tapi kemudian kita juga membangun presence kita di social media dimana kita bisa menyapa lebih dekat bertemu lebih dekat saling membalas apa namanya komen dan kemudian bertukar informasi lebih cepat di social media itu nah dimulai dari tanggal 13 sampai tanggal 19 itu kita akan melakukan live live streaming di beberapa social media nanti ada di instagram dan tiktok dan lain sebagainya yang kita miliki nah itu nanti kita akan melakukan live streaming dengan 33 artis dari tanggal 13 sampai tanggal 19 lalu dari tanggal 23 pagi pukul 9.30 hingga jam 18.30 di tanggal 24 kita akan melakukan live streaming live streaming secara non-stop dan itu diharapkan untuk bisa memecahkan rekor muri sebagai live streaming terlama dengan platform terbanyak jadi moga-moga itu akan menjadi sebuah suatu hal yang extraordinary ya mas benar ya kalau masalah nanti setelah itu kita akan menghantarkan menghantarkan ke yang lebih extraordinary lagi di malam puncak pasti akan lebih spesial secara kreatif secara teknis tapi di 33 jam ini kita ingin mengajak teman-teman atau yang kalau disebut di social media itu STTV viewers untuk bertemu lebih dekat dengan siapa-siapa saja yang ada di layar kita akan datang ke lokasi-lokasi syuting bertemu langsung dengan para artis mereka disitu bisa langsung menjawab pertanyaan bisa langsung berkomunikasi langsung dengan STTV viewers itu yang melontarkan pertanyaan lewat social media lalu juga kita juga akan melihat persiapan di belakang layar ya mas benar mas mul nanti di belakang malam puncaknya itu kita ingin melihat ya spoiler-spoiler dikit lah teaser-tiser dikit ya mas mul ini apa saja yang sedang dipersiapkan kemewahan seperti apa saja yang akan dipersembahkan lalu ada juga disini nanti ada dari teman-teman di putanam di putanam selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari STTV dan presence-nya itu sangat kuat dan kita ingin melihat nih di belakang layar presenter-presenter seperti apa sih producer-producernya seperti apa sih nah itu akan kita coba protret dan kita tampilkan di live streaming ini dan kemudian yang paling seru juga sih ada 15 quiz yang akan disebar di seluruh 33 jam itu yang akan dibagi-bagikan yang akan membagi-bagikan puluhan juta rupiah kepada para pemirsa di rumah ya mas jadi disitu kita juga nanti akan bekerjasama juga dengan saudara kita di video untuk melakukan live quiz ini karena nanti teman-teman bisa mengikuti quiz itu langsung dari video gitu pertanyaannya seputar apa seputar STTV jadinya tolong dipelajari gitu sinetron-sinetronnya atau kemudian nanti Liga Inggris Liga Champions Lipu Tanam dipelajari saja sehingga siapa tahu bisa memenangkan hadiah paling besarnya 33 juta ya mas benar ya satu orang bisa memenangkan 33 juta rupiah kira-kira begitu wow luar biasa putang-putang buat mas Bagas terima kasih mas Bagas di South Samantha luar biasa rajin banget tuh aku kenal apa dia tuh lagi syuting selalu dateng buat apa STTV oh siap siap dan lanjut sebelum kita ke mas Mul ini sudah hadir bersama dengan kita kita undang berikan sambutan yang sangat mariah untuk desaikrat Riana boleh berkabung dengan kami dan semua aku selamat datang ya bisa senyum cabar ya Ben jangan babar ya coba quiz hari ini yang bisa bikin ketawa silahkan ya saya ben udah makan takut gue beneran gue udah biasa kalau legitek cewek kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya nanti kita akan ngobrol sama saya ke Riana kita kira-kira dia mau ngomong atau enggak ya berikutnya langsung saja kita ngobrol sama Mas Indra Mulianto VP Creative IEP Mas Mul apa kabar Mas Mul ini kita mau tahu nih cari tahu lebih banyak dari Mas Mul persiapan malam puncak nih secara teknis seperti apa mungkin yang berbeda sama tahun lalu hal baru apa yang mungkin akan disajikan di panggung pada malam puncak HOT ACDV 33 Extraordinary Mas Mul silahkan Mas Mul ya terima kasih Ben Assalamualaikum Wr Wb selamat sore rekan-rekan media sekalian bicara tentang malam puncak selalu ada kata extraordinary yang terselip di belakang perayaan ulang tahun SCTV dan itu tuh menjadi satu kata kunci sebenarnya Mas benar ya kata kunci yang bahkan setiap tahun gak bisa itu diterima kalau cuma ordinary jadi harus extraordinary kata kunci itu yang kemudian